Global environment itu masih sangat tidak pasti, meskipun kita mungkin sudah melihat ada suatu pola yang berulang, repeated pola ya, yaitu mengenai tensi politik secara global, yaitu eskalasi antara blok di Amerika Serikat, Eropa dengan blok RRT, Rusia, dan bahkan sudah flare atau sudah pecah menjadi perang seperti di Ukraina. Kemudian di Timur Tengah juga terjadi, dan kemudian yang terjadi juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden, terjadinya perang dagang. Jadi tidak hanya perang militer, perang dagang, kenaikan dari apa yang menggunakan instrumen tarif atau non-tarif untuk membendung perdagangan antar negara. Ini yang kemudian menciptakan kerentanan terhadap global value change atau rantai pasok global. Dan oleh karena itu, fiscal policy APBN memerankan peranan yang penting untuk menjaga kinerja ekonomi dan melindungi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia constant di atas 5% sesudah terutama COVID atau bahkan before COVID itu despite begitu banyaknya apa yang terjadi di dalam gejolak dunia. Karena kita memiliki domestic demand, consumption rumah tangga yang akan terus dijaga dari sisi daya beli, 53% menjelaskan GDP kita, consumption pemerintah 7%, investment itu hampir 30% dan export 21 minus import 18,9. Dalam environment dunia yang melemah kita harus make sure, fokus bahwa domestic demand kita, consumption investment dan to some extent even export yang cenderung melemah tetap kita bisa push menggunakan berbagai instrumen. Oleh karena itu nanti policy mengenai consumption rumah tangga seperti daya beli, inflasi terkendali, employment creation itu menjadi penting. Belanja pemerintah dan policy pemerintah ditujukan kepada hal tersebut. Termasuk dalam hal itu nanti adalah berbagai kebijakan-kebijakan di bidang bansos, kesehatan maupun dari pendidikan. Untuk peningkatan investasi, infrastruktur yang selama ini sudah dibangun dan itu meningkatkan konektivitas dan meningkatkan mobilitas sehingga menciptakan tadi lower cost dan juga perbaikan dari sisi logistik distribusi. Selain juga menciptakan attractiveness terhadap investasi baru. Investasi tidak selalu dari luar tapi juga dari dalam di mana kesempatan berusaha muncul. Dan kita menggunakan insentif fiskal secara selektif. Kalau ada sektor tertentu seperti otomotif, electric vehicle, mau dipus, atau sektor perumahan yang kita menganggap bahwa itu adalah perlu untuk ditingkatkan, kita bisa menggunakan instrumen fiskal termasuk tax incentive di dalam rangka menciptakan stimulasi. Selain instrumen fiskal seperti belanja, subsidi, jadi kombinasi bisa dalam bentuk belanja, subsidi, atau dari sisi taxation. Untuk ekspor kita akan terus dukung melalui hilirisasi dan itu memposisikan Indonesia di dalam trend dunia dan membuat Indonesia di dalam strategic value change global dan itu menguntungkan posisi Indonesia. Tentu masih banyak homework mengenai hilirisasi ini termasuk produk pada level hilir seperti chips dan elektronik yang lain. Dan yang terakhir transformasi ekonomi Indonesia sendiri, yaitu apakah itu di dalam energi, hilirisasi industri, maupun hilirisasi dari sektor pertanian. Itulah yang mungkin menjadi strategi growth kita dan bagaimana APBN, Fiscal Tools akan membantu dan mendukung strategi tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.